Ya, Pemirsa, Penjabat Bupati Boro Jambi, Bahyuni Delianjah, didampingi oleh Ketua DPRD Boro Jambi, Yuli Setiabakti, menghadiri acara Sertijab Kepala BPKRI Perwakilan Jambi, Ryo Tirta, kepada Henry Simatupang, sebagai Kepala BPKRI Perwakilan Jambi yang baru. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Ya, Pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui Presmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus, perbaharui informasi Anda melalui saluran Berita Resmi Jek TV. Akhir kata saya, Rinda Odina, pamit undur diri dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Penjabat Bupati Boro Jambi, Bahyuni Delianjah, didampingi oleh Ketua DPRD Boro Jambi, Yuli Setiabakti, Sekretaris Daerah Boro Jambi, Budi Hartono, dan Kepala OPD Boro Jambi. Menghadiri acara pisah samput Sertijab Kepala BPKRI Perwakilan Jambi, Ryo Tirta, kepada Henry Simatupang sebagai Kepala BPKRI Perwakilan Jambi yang baru. Proses serat terima jabatan atau Sertijab ditandai dengan penandatanganan berita acara antara Kepala BPKRI Perwakilan Jambi yang lama, Ryo Tirta, kepada Kepala BPKRI Perwakilan Jambi yang baru, Paula Henry Simatupang. Disampaikan oleh Penjabat Bupati Boro Jambi, mengucapkan selamat bertugas di Provinsi Jambi kepada Kepala BPKRI yang baru, dan kepada BPKRI yang lama, selamat bertugas di tempat yang baru, semoga sukses dan amanah. Tentunya dengan Kepala BPKRI yang baru ini, Kabupaten Boro Jambi, tetap dapat mempertahankan LPH dan LKPD yang lebih baik, dan mempertahankan WTP. Nufia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan.